Partai Golkar kini sodorkan nama selain Ketua Umum Air Langga Hartarto untuk maju dalam Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melkias Markus Mekeng pada Jumat 28 Juli 2023. Penyodoran sosok lain selain Air Langga itu menyusul adanya pembentukan tim teknis antara Golkar dan PDIP. Mekeng mengatakan bahwa dalam amanat munas tidak memberikan Air Langga sebagai Capres atau Cawapres, namun memberikan mandat kepada Air Langga untuk menentukan Capres dan Cawapresnya. Mekeng mengatakan bahwa Golkar melihat kemungkinan yang ada terkait nama yang berpotensi membawa kemenangan. Karena itu Mekeng menegaskan Golkar kini terbuka untuk menyodorkan nama lain di luar Air Langga. Belakangan sosok yang mencolok dan potensial maju di Pilpres adalah Rituan Kamil. Potensi RK dicalonkan itu didasari dari hasil elektabilitas yang baik di lembaga survei Cawapres. Bahkan untuk posisi Capres sekalipun, Gubernur Jawa Barat itu sesekali masuk dalam empat besar.